Intro Nah Ustad, ini mau tanya juga ke Ibu Menon nih Apa pesan begitu ya untuk para pencinta kucing Untuk pemirsa yang nonton pada hari ini Pesannya mungkin ya Benci itu memang rasa ya Tapi tolong kalau benci tapi jangan menyakiti Begitu aja Jadi Ya kita gak bisa maksa Orang harus suka Tapi benci jangan menyakiti Nah bisa enggak gitu Jadi jangan sampai nendang lah Banyak cara untuk Mengusir Banyak teknik Sekarang kan medsos banyak ya Maksudnya dari Youtube, dari Google dan segala macem Itu ada teknik-teknik untuk Mengusir biar gak kucing datang ke rumah Biar gak pup ke rumah Jangan HP-nya pintar banget gitu Jangan sampai orangnya jadi bodo Gak smart Nah gitu Jadi kenapa sih enggak gitu Toh saya juga masih belajar Dari itu kan Dari berbanyak Banyak referensi ya Untuk itu dari Teknik dari Jepang Dari ini Nabi aja gitu kan Paling binatang yang paling disayang sama Nabi Kenapa sih kita Jangan Apa ya Jadi Gak enak juga Kalau ngomong Kalau saya terlalu keras Tapi Ya Biarkan aja Toh Pokoknya jangan menyakiti aja gitu Karena Karma itu akan berbalik lagi pada kita Boleh benci Tapi jangan menyakiti Boleh benci Jangan menyakiti Betul Waduh ini Kayaknya Ibu tadi katanya udah mau pergi ya Oh iya Jam berapa sekarang Kayaknya udah deh Sudah setengah jam cukup perjalanan Oke Mau kemana nih Vaksin lagi Sekarang kan bulan vaksin Oke Buat hewan Terima kasih Sudah datang dan ngobrol perihaliman Juga menon Masya Allah Semoga sehat selalu Dan juga makin cinta Hadap kucing-kucing Amin Makin banyak yang cinta sama kucing Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Masya Allah Seru sekali Luar biasa Obrolan kita pada hari ini ya Iya Ustadz Gimana Bang Rizky Masih Mau terinspirasi dengan beliau Terinspirasi Karena di dekat rumah juga banyak kucing Kayak memulai ya Memulai ajak keluarga dulu Yang pengen dekat lah ya Ajak adik-adik untuk kasih makan kucing Yang ada di sekitarnya Kalau Ustadz melihatnya gimana Ini juga bentuk sedekah gak sih Ustadz? Bentuk sedekah yang luar biasa Jangankan memberi makan Yang gak senyum aja sedekah Dalam Islam Jadi senyum aja sedekah Apalagi memberikan makan Merawat Terutama binatang-binatang Kesayangan tuh Binatang ternak Nah kucing kan binatang yang paling dekat Bang Keseharian kita Siapa sih yang di rumahnya Kecuali memang Kalau udah rapat buat rumahnya Ya gak Gak bisa masuk binatang apa Di mall aja ada kucing yang masuk Di mall ada kucing yang masuk Bahkan sekarang kan banyak Kucing-kucing hias tuh Ya kan Pada di piara Di rumah Nah itu salah satu kan Sifat kepedulian kita Terhadap binatang Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Sinyal buat kita Bahwa Cinta dan sayang itu Bisa diberikan Dan disalurkan kepada Bukan sekedar manusia Tetapi Hewan-hewan peliharaan Yang diberi kasih sayang Dan senantiasa dirawat dengan baik Insya Allah Yakin ada berkahnya Dalam ilmu mantik jelas Al-insan Haya wanun naltik Manusia itu Adalah Binatang juga Manusia adalah binatang juga Manusia binatang Yang berpikir Tapi Allah kasih kelebihan Ya gak Fiyah sanita kuim Kasih otak Kasih akal Tapi binatang ya dikasih otaknya Saja Akal yang gak ada Makanya Kayak ayam jago Berpikir Ayam jago kapan aja Mau ada orang gak ada orang Ya gak Tengar-engar aja kawin Nah Ustadz boleh Ustadz sambil berdiri Memberikan kesimpulan Mengenai topik kita pada hari ini Hari ini Kita Mendapat pelajaran Dari Ibu Menon Beliau Sangat luar biasa Kepeduliannya Untuk Mengasihi Menyayangi Binatang Terutama binatang kucing Ini semua Salah satu anugerah Yang Allah berikan buat kita Bahwa Setiap manusia Mempunyai Sifat ilahia Sifat ketuhanan Yaitu Ada sayang Ada kasih Ada cinta Termasuk Ibu Menon Yang telah Allah berikan Karunia Berupa rasa cinta Dan sayang Disalurkan Bukan hanya kepada Sesama manusia Tetapi Kepada binatang Terutama kucing Insya Allah Ini semua Menjadi inspirasi Buat kita Support Semangat buat kita Untuk mengasihi Menyayangi Sesama binatang Terutama Kucing Peliharaan yang memang Dilindungi Dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Sahabat Rasulullah Namanya Abu Hurairah Yaitu Abdurrahman Sohar Beliau itu Penyayang kucing Bahkan gamisnya besar Itu kalau tidur Di dalamnya Terlalu banyak kucing Yang tidur bareng Dikasih makan bareng Insya Allah Ini semua Menjadikan kita Salah satu jalan Untuk menuju Kepada Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Mudah-mudahan manfaat Terus pantengin Ngopi Ngobrol Perihal Iman Masya Allah Semoga semakin banyak Bumenon-Bumenon yang lain Kita juga bisa belajar Dari kisah yang tadi Yang disampaikan oleh Bumenon Dan juga Tadi yang disampaikan Oleh Ustadz pada hari ini Kita Ngopi lagi Ngobrol Perihal Iman Embat lagi Kita kokop